Pasti gaji seorang dokter umum dalam sebulan Nama aku Boy, umurnya 27 tahun Kerjaannya sebagai dokter umum sih sekarang Dulu ambil jurusan kuliah apa dan dimana? Dulu kuliah kedokteran sih Dan profesi juga kedokteran di UNISBA Dimana sih perjalanan untuk menjadi seorang dokter? Jadi ada dua kurikulum tuh Yang lama, 4 tahun kuliah 1,5 tahun, dia profesi Tapi kurikulum yang baru itu Sekarang kalau gak salah 3,5 tahun kuliah Profesinya 2 tahun, gitu dibalik aja sih Setelah beres koas ya, dinamainya koas Kita ujian kompetensi Itu sih yang paling berat kayaknya ya Buat seorang dokter Setelah lulus uji kompetensi Kita baru internship namanya Satu tahun Setelah internship itu baru deh Kita bisa praktek sendiri Atau cari kerja di tempat lain Jadi total belajarnya Sekitar 6 tahun ya Sampai bisa kerja sendiri Seperti apa sih pekerjaan di sehari-hari buat orang dokter? Untuk sehari-hari kebetulan Aku sih kerja di dua klinik ya Kalau pagi itu biasanya Di klinik yang pertama Dari jam 7 sampai jam 11 Habis itu pulang Terus jaga lagi dari jam 4 sampai jam 8 malam Itu beda-beda ya Tentunya Jadi kalau aku sih Fresh graduate Untuk kerja di dua klinik Rangenya sekitar 7 sampai 10 lah Satu klinik gitu ya Dokter itu bisa punya praktek sendiri Atau ikut praktek di tempat orang Biasanya kalau udah senior Dia bikin praktek sendiri Itu gede sih lumayan Bisa sampai 100 lebih juga Seneng gak sih diri seorang dokter Seneng banget sih Apalagi kalau ada pasien gitu ya Pernah berobat ke kita Itu kan ditulis kan di medrek kan Di medical recordnya Terus ternyata sebelumnya ada sama kita Terus kita tanya Gimana keluhan yang kemarin Oh ternyata udah mendingan gitu Udah sembuh Itu sebuah kepuasan tersendiri sih Tips buat orang-orang yang pengen masuk jurusan hidrokseran Intinya sih harus dari dalam diri sendiri gitu Jangan ada paksaan dari orang sih Kalau ada paksaan dari orang Biasanya sih suka berat ngejalannya Kalau dari dalam diri sendiri sih Jadi enak aja ngejalaninnya Gitu aja Konsultasiin karir minatan jurusan kuliah kamu Bareng orang-orang hebat Kayak Kak Boy di Konsela Next-nya mau bahas jurusan apalagi nih Coba dong komen di bawah Semoga kalian jadi lebih ngerti